Mungkin para Casio fansboy masih jarang mengetahui ada satu tipe dari jam tangan Casio yang setara dengan kualitas Marlin Duro di seri Diver dan mungkin item ini sangat jarang dibahas saat ini. Sejarah dari jam tangan ini awalnya dikiptakan untuk para pengawas kayu di hutan yang sudah pasti kesehariannya di lingkungan yang ekstrim seperti kelembapan yang tinggi, area berdebu, banyak lumpur, menyeberangi beberapa anak sungai dari hulu ke muara laut dengan paparan udara yang dingin dan saat terik matahari. Untuk itu Casio menciptakan jam tangan ini dengan kualitas dan ketahanan yang sudah sangat baik untuk membuktikan jam tangan ini sangat awet dan handal. Untuk itu kita akan saksikan full video review berikut ini. Nama item jam tangan ini adalah Casio Timber Cruiser dengan nomor reference TIC 130 dengan maksud TIC adalah singkatan dari Timber Cruiser. Jam tangan ini diproduksi pada tahun 90-an dan secara histografi arlogi ini buat para profesional yang berdedikasi untuk menghitung, mengevaluasi, dan mengawasi sumber daya kayu di hutan. Jadi nama Timber Cruiser ini sangat cocok dan memang fokus pada dunia kehutanan dan pegunungan. Tapi jika kita lihat dari segi spesifikasi utama, jam tangan ini juga dapat digunakan untuk menyelam di sungai dan di laut karena memiliki anti air hingga 200 meter. Selain itu, jam tangan ini juga cocok untuk adventure atau profesional outdoor karena terdapat marker khusus kompas pada bezel dan bisa juga digunakan untuk militer karena jam tangan ini sudah super akurat. Dan secara penilaian saya, arlogi ini menjadi salah satu produksi Casio yang terbaik. Mulai dari desain yang berbeda dari merek Seiko atau Citizen, desain bentuk dimensi casing ini juga sangat kompak. Untuk diameternya sekitar 40 mm, sedangkan beserta crown sekitar 43 mm, dengan panjang laktulaktif di angka 45 mm, ketebalan jam tangan ini sekitar 12 mm, dan lebar laktulaktif sekitar 20 mm. Jadi secara proporsional, dimensi casing ini untuk saiz pergelangan tangan di ukuran 16 hingga 20 cm. Sebagai jam tangan tipe analog yang akurasinya sudah terbukti cukup baik karena menggunakan mesin quartz asli buatan dari Casio di nomor modul 1783, yang kita lihat bertenaga baterai litium CR2016. Tentu saja menawarkan ketahanan hingga masa pakai sekitar 3 tahun. Dan dari dulu hingga saat ini, jam tangan ini sudah terbukti awet karena biaya perawatan sangat mudah dan murah. Sementara dari segi fitur dan ketahanan air hingga 200 meter, didukung crown yang drat menguncir sangat rapat, serta keseluruhan casing dengan penutup backcase yang terbuat dari material baja yang sangat kokoh dan solid. Sehingga menambah kesan bahwa jam tangan ini dapat diandalkan dari segala medan. Jadi bisa dibilang secara keseluruhan, bentuk casing sangat klimis, dengan lekukan yang tajam serta finishing bodi kombinasi antara polis dan brux. Pada kualitas bezel juga menampilkan kesan yang kokoh dengan diperkuat marking yang indeksnya berfungsi sebagai penunjuk arah utara, selatan, timur dan barat. Dilengkapi juga dengan angka pendukung pada derajat kemiringan di setiap sudut. Tepi bezel bergerigi halus dan dapat diputar bidireksional dua arah yang kliknya khas 60 kali. Dan untuk menengkapi kualitas dari jam tangan ini, juga dipasangkan kaca mineral kristal yang sudah cukup kuat dan sangat jernih. Fitur berikutnya dari jam tangan ini adalah tanggal guided dengan pilihan dua bahasa yaitu bahasa kanji dan bahasa inggris. Dan yang menjadi tambahan berharga pada jam tangan ini adalah fungsi pada dial yang memiliki illuminator indic loyal sudah cukup sangat terang. Jadi untuk visibilitas di tempat yang gelap, fungsi illuminator ini sangat membantu yang akan menyala sempurna pada full dial hanya dengan menekan pusher yang berada di angka posisi dua. Intuitif pusher juga cukup responsif dan empuk untuk mengaktifkan illuminator pada dial. Kita lihat cahaya pada seluruh dial cukup terang dengan warna biru dan jika kita lihat dengan umur pakai jam tangan ini yang sudah lebih dari 15 tahun, tidak ada pixel dead pada seluruh bagian illuminator. Artinya jam tangan Casio ini memang awet dan jagonya panel elektroluminense. Selain itu, pada jarum jam dan menit serta detik juga masih dilengkapi oleh luminos yang akan menyala kontras otomatis di tempat yang gelap. Baik, selanjutnya kita cek pada dial tipe ini yang berwarna putih susu. Saya akui item ini merupakan salah satu yang sudah jarang ditemukan pada market. Terdapat tulisan Timber Cruiser pada posisi angka 12 bersama logo khas illuminator dan brand Casio di posisi angka 6. Sementara pada index marker adalah numerik arabik yang tegas di print dengan cukup sempurna dan rapi. Sementara posisi fried chapter ring sangat rapat dan terdapat minutes record membuat dekorasi dial semakin rapi. Dan yang terakhir, karena jam tangan ini merupakan jam tangan second tanpa bracelet original, jadi saya tidak dapat menilai kualitas dari rantainya. Beruntung ujung lug tipe versatile yang dapat dipasang rubber dan leather yang tipe strike end. Dan pada jam tangan ini saya jatuhkan pilihan untuk memakai rubber aftermarket berwarna merah yang ukuran lemarlaknya 20 mm. Kita lihat sudah cukup membuat jam tangan ini menjadi ganteng dan tentu saja nyaman untuk digunakan sepanjang hari. Dan sebagai kesimpulan, bisa kita melihat dari spesifikasi utama, jam tangan ini memang berfokus untuk pada dunia kehutanan dan pegunungan. Namun spesifikasi utama berbicara lain, karena tipe ini dapat menahan air hingga 200 meter, jadi sangat cocok untuk yang hobi adventure atau profesional outdoor, bahkan militer. karena jam tangan ini sudah super akurat, tahan banting, kokoh, dan tentu saja dapat diandalkan untuk di segala medan. Demikian review video kali ini, jika ada pertanyaan silahkan tulis pada kolom komentar, jangan lupa untuk like dan share video ini ke teman kalian, dan tentu saja terus mendukung channel jam saya dengan menekan tombol subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Thank you Bosku. Terima kasih telah menonton!